Baik, jadi selama 6 bulan ini pemerintah Indonesia membuat pertama terkait dengan kebijakan, yaitu sistem zonasi yang ditetapkan sebagai penetapan pengendalian wilayah dan zonanya ini adalah zona yang dengan warna yang dibuat sesuai dengan bencana. Nah, sistem zonasi ini dengan maksud supaya pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa betul-betul mengendalikan keadaannya masing-masing sesuai dengan tingkat penularan atau bahaya risiko yang ada di masing-masing wilayah yang berbeda dari satu ke yang lainnya, dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Selain itu, pemerintah juga membuat kebijakan menambah jumlah laboratorium testing dari satu menjadi lebih dari 300 laboratorium di seluruh Indonesia, dari 12 kementerian lembaga yang berbeda dan tersebar di seluruh Indonesia. Demikian juga dengan rumah sakit rujukan, sekarang sudah berkembang menjadi lebih dari 800 rumah sakit rujukan baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Sedangkan hasilnya, persentase kasus aktif nasional cenderung menurun di mana per Agustus 2020 sudah mencapai 23,64 persen dari 91,26 persen di bulan Maret 2020. Selain itu, prosentase kematian nasional pun cenderung dari Mei setelah mencapai puncaknya di April, yaitu 8,64 persen, menjadi 4,47 persen pada bulan Agustus ini. Prosentase kesembuhan nasional juga cenderung meningkat, dan pada bulan Agustus mencapai 72,17 persen dari hanya 3,84 persen pada bulan Maret 2020. Dari aspek inovasi, pemerintah mendorong inovasi untuk pembuatan alat pelindung diri, khususnya coverall atau GON, buatan Indonesia dengan bahan baku 100 persen dari Indonesia yang memenuhi standar internasional AAT-CC42 dan ISO serta ASTM. Kemudian yang kedua, inovasi di bidang yang lain adalah membuat ventilator buatan Indonesia yang telah teruji klinis dengan baik. Yang ketiga, telah memproduksi masker kain dengan kemampuan filtrasi setara dengan masker bedah dan masker kain tersebut bisa digunakan ulang. Serta, mengembangkan vaksin dalam negeri melalui konsorsium Ekman dan Bio Farma, yaitu vaksin merah putih. Target ke depan adalah melindungi yang rentan, yaitu penderita komorbid, lansia, termasuk tenaga kesehatan. Menekan kasus aktif, meningkatkan kesembuhan, dan menurunkan kematian. Yang ketiga, peningkatan testing, tracing, dan treatment. Melakukan, keempat, melakukan vaksinasi. Yang kelima, meningkatkan ketersediaan reagen, PCR, dan alat pelindung diri. Yang keenam adalah melakukan sosialisasi masif menggunakan sumber daya nasional. Yang ketujuh adalah meningkatkan perubahan perilaku untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan yang kedelapan adalah meningkatkan interoperabilitas data agar kemampuan kita untuk melihat perkembangan yang ada dengan kasus COVID ini dapat cepat dimonitor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!